okay ladies and gentlemen let's start okay bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning guys good morning first of all thanks to allah thanks to god who has give us mercy and blessing so we can gather and gather and joining this class in good condition and happy situation secondly thanks to our great lecturer mr joe who has guided us who has teach us about teach us in english better okay ladies and gentlemen in this occasion uh we come from group five will presentation about modal auxiliary and past progressive tense before we deliver our presentation let me introduce our team first is mr miss rotuad dinarta siombing good morning everyone and then miss indri astuti mr hendy kusworo and me muhammad ubaidi and miss sari indah suryani hello and miss iu 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 astuti okay ladies and gentlemen first matrix model auxiliary will be delivered by miss rotuad and miss idewa ayu okay guys so today we will materinya gak kelihatan materinya gak kelihatan semua teman-teman gak kelihatan materinya sudah kelihatan oh sudah kelihatan oh oke sudah oke so guys today we will learn about modal auxiliary jadi apa sih modal auxiliary itu modal auxiliary often referred to as auxiliary verb or modal is a popular auxiliary word for the meaning language of the main verb in a sentence modal auxiliary is placed before the main verb jadi modal auxiliary itu biasanya merupakan kata bantu yang memberikan arti tambahan kepada main verbnya dalam kalimat fungsinya itu biasanya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan ability atau kemungkinan necessity atau kebutuhan dan possibility atau kemungkinan next slide formula dari modal auxiliary adalah satu positif yaitu subjek plus modal auxiliary plus main verb contohnya example is we should go jadi modal auxiliarynya adalah should we should go yang kedua negative subjek plus modal auxiliary plus not and plus main verb example is she may not forget jadi modal auxiliarynya adalah may yang ketiga interogatif formulanya adalah modal auxiliary plus subject plus main verb contohnya will you fix it jadi modal auxiliarynya adalah will next slide there are several rules for using modal tools among others are jadi ada beberapa peraturan ketika kita ingin menggunakan modal tools seperti the main verb cannot be added with the suffix s or ed even though the subject is singular third person or verb jadi kita gak bisa menambahkan kata s atau ed di belakang dari katanya example he has to sleep yang kedua must not be used between a capital and main verb contohnya I can drive terus yang ketiga the main verb must always be in the form of the first verb contoh we can come next slide nah modal auxiliary ini ada beberapa variasi seperti can and could will and would may and might must shall should nah yang akan saya bahas hari ini adalah will and would will and would are capital which service to express the will will is for the kalau will itu for will in the future while will is for while will is for the will in the past jadi kalau misalnya will itu dia biasanya menggabarkan masa yang akan datang tapi kalau misalnya will itu adalah masa yang lampau contohnya I will watch the movie with Sarah I will watch the movie with Sarah saya akan menonton filmnya dengan Sarah terus kalau contohnya will adalah I thought that you would arrive earlier saya pikir anda akan tiba lebih awal so next slide we learn about Shell and presenting by Miss Idewa I can present with you with Sal Shell has the same function as will namely to deliver a simple future the different is shall usually be used for first person subject I and we disini shall fungsinya seperti will yakni untuk menyatakan simple future bedanya shall biasanya dipakai untuk subject orang pertama seperti I dan we example I shall study harder saya akan belajar dengan lebih kiat oke next can call can and call function deriver capability can call count of capability can call for fast capability disini can and call berfungsi untuk membuatkan kemungkinan can untuk kemungkinan di masa kini dan call untuk kemungkinan di masa lampau example I can play guitar saya bisa bermain gitar he call tip fast dia bisa dia dulu bisa mengetik dengan cepat oke next can and call can also be used to express possibility disini can and call juga bisa menyatakan kemungkinan example the weather call be getting hotter cuacanya bisa saja menjadi lebih panas I can rain tomorrow besok bisa saja hujan next May May and May are the capability use the show the possibility in the present and the future May and high capability level than May disini May and May bisa menunjukkan kemungkinan di masa kini dan di masa depan May memiliki tingkat kemungkinan lebih tinggi dibandingkan May example the sea shall come dia mungkin datang besar kemungkinan dia akan datang sea might come dia mungkin datang mungkin dia akan datang tidak terlalu besar next must 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 have the function of convincing a need must or provision disini must menyampaikan kebutuhan keharusan atau larangan example we must wake up early kita harus bangun lebih awal ini merupakan kebutuhan dan keharusan soul ought to soul and ought to function or the express suggestion advice or possibilities disini fungsinya untuk menyatakan saran nasihat dan kemungkinan example you shall talk to her kamu harus bicara padanya ini merupakan saran dan nasihat we ought to exercise more after kita harus lebih sering berolahraga ini adalah saran oke thank you for the explain about the model salary back to moderator Mr. Obaidi oke thank you very much for Ms. Rotoa and Ms. Idewa Ayu and next materi is past progressive tense will be present will be delivered by Ms. Indri Ms. Sari and Mr. Handi oke langsung oke next slide thank you Mr. Obaidi thank you for everyone I will explain about past progressive tense past progressive tense or past continuous tense is indicates continuing action something that was happening going on at some point in the past jadi past progressive tense itu menunjukkan kegiatan yang berkelanjutan atau sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau the past progressive tense is used to describe an ongoing activity on the past past progressive tense itu digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lampau for example dinda was baking a cake dinda sedang membuat kue they were painting the fence last week mereka sedang mengecat pagar minggu lalu often the past progressive tense is used to set the scan for another action terkadang pas progressive tense digunakan untuk mengatur adegan untuk kegiatan lain jadi kadang ada dua adegan yang terjadi for example linda was baking a cake when the storm start linda sedang membuat kue ketika badai datang jadi ada dua kegiatan yang pertama linda sedang membuat kue yang satunya lagi ketika badai turun atau badai datang contoh keduanya mereka sedang mengecat pagar sementara saya sedang memotong rumput jadi ada dua kegiatan juga mereka sedang mengecat pagar sedangkan saya sedang memotong rumput next untuk past progressive tense rumusnya ada dua tubi yang digunakan yaitu was dan were was digunakan untuk subject I see he dan it were digunakan untuk subject you we they untuk kalimat positifnya subject plus was or were plus verb ing kalimat negatifnya subject plus was or were plus not plus verb ing untuk kalimat interrogatifnya was or were plus subject plus verb one plus object next untuk example I was sleeping all night long kalimat positifnya artinya saya sedang tertidur sepanjang malam itu kalimat negatifnya I was not sleeping all night long saya tidak sedang tertidur sepanjang malam itu kalimat interrogatifnya was I sleeping all night long apakah saya sedang tertidur sepanjang malam next forming the past progressive ten the past progressive ten is formed like this ada dua four singular and four plural four singular jadi untuk rumusnya singular subject plus was plus present participle verb ink jadi singular itu adalah kata benar yang ditambahkan past participle contoh untuk kata benda yang tunggal seperti I see he it for plural itu plural subject plus word plus present participle verb ink itu plural itu kata benar jamak contohnya they we itu ditambahkan word ditambahkan kata kerja yang berakhiran ink thank you next for miss indri forming the present participle the verb plus ink word is known as a present participle it is form like this tentu present participle kata kerjanya ditambahkan ink dikenal sebagai present participle tentunya seperti add in to most verb itu penambahan ink contohnya seperti play to become playing shut shutting for perfect and e move the e and add in untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf e dan ditambahkan in example prepare become preparing write predict next for for perfect and i change the i to y and add ink untuk kata kerja yang diakhiri i dan e diubah menjadi y dan ditambahkan ink for example like become lying anti become anti for purpose last syllable is written konsonan vowel konsonan and stress double the final konsonan and adding untuk kata kerja yang suku kata terakhirnya ditulis konsonan vokal konsonan dan diberi tekanan digandakan huruf konsonan terakhir dan ditambahkan ink for example run become running jadi huruf konsonannya itu di double jadi running forget become forgetting huruf konsonan yang di double itu bad example of the past progressive tense and its use here are three command use of the past progressive untuk dari past progressive tense dan penggunaannya berikut adalah tiga penggunaan umum untuk past progressive tense the first the past progressive tense can be used to describe an activity in the past the worst interim example he was painting the door when a bird struck the window dia sedang mengecat pintu ketika seikar burung menabrak jendela they were sleeping when the alarm went off maaf maaf sebelumnya kayaknya mbak Indy kelewat kelebihan itu enggak enggak benar ya oke sorry mereka sedang tidur saat alarm berbunyi the next slide Mr. Handy oke thank you Mr. Henry the next the past progressive tense can be asked for describing and action taking please when another accurate jadi bentuk kalimat lampau ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu tindakan yang terjadi saat tindakan lain terjadi for example we will they were painting the door I painted the window saat mereka mengecat pintu saya mengecat jendela will they weren't painting the door I paint the window sementara mereka tidak mengecat pintu saya mengecat jendela where they painting the door when I painted the window apakah mereka mengecat pintu pintu ketika saya mengecat jendela Bentuk kalimat lampau ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu tindakan Yang terjadi pada waktu yang sama dengan tindakan lainnya For example, will they were painting the door I was painting the window Saat mereka mengecat pintu, saya mengecat jendela Next The question version, versi pertanyaan If you need to ask a question, you can ask the following word order for yes or no Jika Anda perlu bertanya, Anda dapat menggunakan urutan kata-kata berikut yaitu ya atau tidak Formula-nya was or were plus subject plus present participle For example, was John painting the door when a bird struck the window? Apakah John mengecat pintu ketika seekor burung menabrak jendela? Where the sleeping when the alarm went off? Apakah mereka tidur saat alarm berbunyi? You can ask the following word order for question for question Anda dapat menggunakan urutan kata berikut untuk pertanyaan Dengan formula was or were plus subject plus present participle For example, when was John painting the doors? Kapan John mengecat pintu? Where were they sleeping when the alarm went off? Dimana mereka tidur kapan alarm berbunyi? You can ask the following word order for choice equation Anda dapat menggunakan urutan kata bertanya pilihan Dengan formula was or were plus subject plus present participle plus choice A or Plus choice B For example, was John pointing the door or the window? Apakah John mengecat pintu atau jendela? Were they sleeping or playing when the alarm went off? Apakah mereka sedang tidur atau bermain saat alarm berbunyi? Oke Entry And Dan An Dan 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 And Dan Dan